Kalau kita bahas motor di kisaran 100 jutaan, pasti nggak jauh-jauh pertimbangannya, khususnya motor Jepang, dari motor-motor yang ada di sebelah kiri gue. Coba kita bahas satu video. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Nah, per hari ini kita sudah memasuki bulan September. Dan banyak yang percaya bahwa ada kata-kata September Cirea yang pastinya mudah-mudahan pencapaian kita di September ini lebih bagus daripada pencapaian kita di bulan Agustus. Dan ketemu lagi dengan gue, Joe Aranji Motorsport di YouTube channel Aranji TV. Kali ini gue lagi di depan 3 motor super keren yang kebetulan persamaannya motor hitam. Selain itu, tiga-tiganya menggunakan embel-embel ninja. Dan saking terkenalnya image ninja itu sendiri, ada pepatah-pepatah lucu yang menggunakan kata-kata ninja. Ya, contoh, orang ninja, orang cinta atau tak ninja maka tak sayang. Seperti itulah. Cuman, bukan hal itu yang pengen kita bahas dalam liputan kita kali ini. Dalam liputan kita kali ini, kita pengen coba bahas segmen Moge murah. Dikarenakan selama 2-3 tahun belakangan ini banyak motor-motor yang dilaunching di kisaran 100 juta yang boleh dibilang segmen entry level dari sebuah Moge. Motor apakah saja itu? Kita coba review lebih dalam. Karena itu, stay tune bro. Nah, kalau kita bahas Moge 100 juta, mungkin nggak jauh-jauh dari motor-motor ini. Kalau teman-teman lihat, kalian bisa bedain nggak sih seandainya motornya lagi melaju di jalan? Apakah ini Ninja 6.5? Apakah itu ZX25? Dan apakah itu? Wah, itu sepertinya ada salah satu motor yang mungkin harganya tidak 100 juta. Itu adalah Ninja 250 MDP 2019 yang versi Kiles. Itu harganya kurang lebih di kisaran 50 jutaan. Jadi tidak Apple to Apple dengan 2 motor ini. Karena itu coba kita tukar. Dengan motor yang harusnya harganya Apple to Apple supaya kita bahasnya lebih enak. Kita coba ganti ya, bro. Udah berubah. Nggak perlu cuma belajar di Cimande cara menggeser motor. Jadi, kalau kita bahas motor di kisaran 100 jutaan, pasti nggak jauh-jauh pertimbangannya, khususnya motor Jepang, dari motor-motor yang ada di sebelah kiri gue. Coba kita bahas satu persatu. Mulai dari motor ini. Ini adalah Ninja 650. Pertama kali diluncurkan tahun 2017-2018. Dan seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya cc dari motor ini pastinya 650 cc. Dan kalau teman-teman lihat, nanti bisa disinematikin. Desainnya memang kalau kita lihat sudah kelihatan kalau ini adalah sebuah motor besar. Dan bobot kendaraan ini sendiri beratnya 209 kg. Sudah di atas 200 kg, jadi agak lumayan berat. Yang dihasilkan dari sebuah motor 650 cc Ninja 650, tenaganya sebesar 67 HP. Tapi kalau boleh dilihat, sebenarnya walaupun dia ada MLML Ninja, Ninja 6.5 tidak pure disebut sebagai motor sport. Boleh dibilang ini adalah sebuah motor sport touring. Karena kenapa? Karena jarak dari jok dan jarak ke stang itu lumayan perbedaan tingginya, lumayan jauh. Kalau motor sport, rata-rata jarak stang dan jarak joknya boleh dibilang ketinggiannya hampir sama. Cuman kalau ini kita lihat stangnya jauh lebih tinggi. Jadi harusnya pengendalian atau pengendaraan dalam jarak jauh harusnya sangat nyaman. Cuman beberapa hal yang disayangkan adalah kurangnya teknologi yang disematkan di motor ini. Dan juga suspensi depannya masih teleskopik, belum upside down. Tapi motor ini menjadi pertimbangan yang menarik buat teman-teman semua buat yang cari Moge di kisaran 100 jutaan rupiah. Harga motor ini sudah termasuk dengan kenalpot Akrapovic di Renji Motosport 2 BSD. Ini dijual di 115 juta rupiah. Menarik kan? Sudah bisa punya Moge, sudah bisa masuk sensi, sudah bisa masuk mall dengan size-nya di atas 500. Coba kita dengerin suara motornya seperti apa ya. Oke, dibalik CC-nya sudah 650 cc, namun masih 2 silinder. Jadi penggantian eksos dan kita geber suaranya nggak akan senyaring motor 4 silinder. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Tapi untuk harga 115 juta mendapatkan sebuah motor tahun baru, ini kebetulan tahun 2019. Mungkin salah satu pertimbangan yang cukup difavoritkan adalah Ninja 6.5. Oke, kita coba pindah ke motor kedua. Nah, motor selanjutnya yang pengen gue bahas adalah motor super fenomenal, yaitu Kawasaki ZX25R. Yang baru saja diluncurkan oleh Kawasaki Motor Indonesia 2 bulan lalu, walaupun launchingnya agak sedikit pending dikarenakan COVID-19 waktu itu di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat ini adalah tipe base, mungkin yang sebenarnya Apple to Apple untuk dibandingkan motor seharga 100 jutaan adalah harusnya tipe ABS SE. Di mana tipe ABS SE harganya 112.900.000, sedangkan ini di angka 96 juta rupiah. Dan satu hal lagi, kalau tadi kita bahas Ninja 6.5 harga secondnya 115 juta, mungkin beberapa teman-teman bilang, kenapa ini pakai harga baru bro, nggak pakai harga second juga. Tapi percaya sama gue bro, harga second motor ini nggak bakal turun dibandingkan dengan harga baru. Karena apa? Karena supply dan demand-nya masih nggak stabil di Indonesia, alias demand-nya masih jauh lebih tinggi daripada supply, Kawasaki, kepasaran yang ada. Dan, jadi yang bakal kita pakai acuan di sini adalah harga baru dari motor ini. Oke, coba kita lihat. Motor ini adalah ZX25R, salah satu motor 4 silinder pertama yang menggunakan mesin 250 cc. Dan kalau kita lihat, dari segi bentuk memang tidak terlalu signifikan berbeda dengan Ninja 250 fi yang new model yang tadi sempat ada di sebelah kiri. Cuman dari segi teknologi, dari segi tenaga, dan dari segi suara pastinya mengalami perbedaan yang lumayan signifikan. Nah, motor ini sudah dilengkapi, yang pertama, sudah dilengkapi dengan upside down. Di harga yang boleh dibilang harga 100 jutaan. Dan pengeremannya, walaupun dia single disc, dia sudah menggunakan pengereman radial, 4 piston. Dan kenal pot underbelly, yang paling menarik pastinya kalau kita sedikit ngintip ke kolom, motor ini sudah 4 silinder. Namun, kalau kita lihat, motor ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur menarik yang boleh dibilang di kakaknya itu sendiri belum dilengkapi. Contohnya, motor ini sudah dilengkapi dengan power mode, jadi teman-teman bisa pilih power mode-nya bisa F itu full, L itu low. Nah, ataupun bisa milih KTRC. KTRC itu adalah Kawasaki Traction Control. Jadi, motor ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang boleh dibilang kakaknya itu sendiri belum ada. Nah, ZX25R ini sendiri dilengkapi dengan mesin 4 silinder segaris, tenaganya 51 HP, kalau tadi ini sekitar 67 HP, ini sekitar 16 HP lebih kecil. Tapi, bobot kendaraannya lebih ringan, ini hanya 180 kg, jadi power to weight ratio harusnya ini lebih oke. Dan, coba kita dengerin suaranya. Gimana sih suara motor 4 silinder, tapi 250 cc, dan kebetulan ini pakai knopo standar. Oke, dikarenakan suaranya masih standar, jadi yang bisa kita denger hanya lengkingan ketika ada di RPM atas. Nah, untuk suara yang kita sudah ganti kenapa, check this out bro. Nah, gimana teman-teman? Mantap ya suaranya. Jadi, kalau sudah ganti kenal pot aftermarket, suara 4 silindernya memang mantep banget buat ZX25R. Bahkan, ya boleh dibilang hampir menyerupai sama ZX6R sih. Jadi, gimana teman-teman semua? Apakah harga Rp 115 juta dapat motor 650 cc, tapi fiturnya nggak terlalu banyak. Tapi, dari segi cc, dia sudah masuk kategori Moge karena di atas 500 cc. Atau, ZX25R, tipe base di angka Rp 96 juta. Atau kalau misalnya uangnya cukup mungkin di-upgrade sedikit lagi supaya bisa Apple-to-Apple dengan ninja 6.5, ZX25R, ABS-SE. Sudah dilengkapi dengan upside down, sudah dilengkapi dengan riding mode, sudah dilengkapi dengan KTRC. Sudah 4 silinder, suaranya pastinya nggak berbeda dengan Moge. Tapi, cc-nya lagi-lagi baru 250 cc. Jadi, kalian belum bisa join dengan klub-klub Moge Elite yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia garis besarnya. Jangan diputuskan dulu, kita lihat motor ketiga. Motor apakah ini? Ini motornya agak sedikit beda platformnya. Kalau boleh kita lihat, ini mengusung embel-embel brand ninja, yang satu ini nggak ninja sih. Jadi, tapi lebih oke sih, karena boleh dibilang no road, no problem buat motor ini. Selanjutnya adalah Kawasaki versi 650 cc. Nah, jadi motor ini pertama kali masuk di tahun 2012. Hampir satu generasi dengan IR6 naked ataupun IR6 fairing. Dan motor ini dijual di harga kurang lebih di angka Rp 110 juta. Lagi-lagi nih, harga Rp 100 juta kecil ada beberapa pertimbangan yang boleh dibilang favorit di marketnya. Mulai dari Rp 115 juta tadi, ninja Rp 6,5 ataupun Rp 112 juta 900 di ZX25R ABS-C ataupun ini, di angka Rp 110 juta. Yang pasti motor ini memang peruntukannya agak sedikit berbeda dengan dua motor yang kita bahas sebelumnya. Ini peruntukannya lebih ke arah adventure. Jadi, kalau dilihat sudah upside down. Dua silinder. Dan memang tidak dilengkapi dengan teknologi yang begitu bejibun. Tapi memang mengedepankan torsi karena peruntukannya memang untuk adventure. Nah, motor ini sendiri beratnya di 203 kg. Dan tenaganya di 63 HP. Memang kalau dilihat tenaganya nggak sebesar ninja 6,5. Nah, cuman yang pasti riding position-nya oke dan torsinya juga oke. Jadi, buat teman-teman semua yang suka touring, mungkin ini jadi salah satu pertimbangan. Cuman, kalau kita ngomong, kita nggak pernah touring hanya pakai Sanmori. Mungkin sepertinya ketika kita pakai motor ini ketemu sama teman-teman untuk Sanmori, agak sedikit salah kostum sih. Nah, kurang lebih itu. Jadi, buat teman-teman semua makin bingung atau makin clear setelah lihat putan kita kali ini. Apakah teman-teman dengan budget 100-115 juta memilih untuk membeli ninja 6,5? Ataukah ZX25R base? Ataukah ZX25R ABS Special Edition? Ataukah Kawasaki Versys? Yang boleh dibilang harganya mirip-mirip juga. Kalau gue, sepertinya ZX25R ABS-C masih yang menurut gue paling didam-didamkan. Model baru, 4 silinder, teknologinya oke. Dan yang pasti, suaranya sih yang bikin keren. Dan satu lagi yang kita kelupaan, kita belum sempat nyalain motor ini. Coba kita dengar suaranya. Harusnya karena dia 650 cc, 2 silinder, suaranya nggak beda jauh dengan ninja 6,5. Coba kita nyalain ya. Suaranya mantap. Tapi lagi-lagi, karakter suaranya mirip-mirip dengan ninja 6,5 yang tadi kita lihat. Hanya beda muffler-nya aja. Itu akra, jadi suaranya lebih adem. Kalau yang ini kerama potnya custom, dia suaranya lebih menggelegar. Oke, gimana? Naksir yang mana sekarang? Nah, mudah-mudahan liputan ini bisa membantu teman-teman semua yang punya budget 100 jutaan untuk kemudian mutusin. Apakah beli Moge ataukah beli motor 250 cc 4 silinder ataukah beli motor Avenger. Dan, buat teman-teman semua yang cari Moge bisa mampir ke Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD. Kita banyak pilihan Moge-Move entry level, medium level, dan top trim. Sampai ketemu lagi dengan gue, Joe Arenji Motorsport. Di YouTube channel Arenji TV, jangan lupa like, komen, subscribe. Dan dukung terus channel ini supaya kita bisa terus mensupport teman-teman semua dengan informasi yang akurat dan menarik. Berkaitan dengan dunia sepeda motor Moge khususnya Roda 2. Oke, sehat selalu. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.